Halo, jumpa lagi di Belajar Bahasa Inggris Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang permission, yaitu cara meminta izin dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, silakan like dan subscribe dulu. Langsung saja, kita menggunakan kata can, perhatikan yang tercetak tebal ini, untuk meminta izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah ini, can I ask a question, please? Bisakah aku bertanya? Contoh kedua, can we go home now? Bisakah kita pulang sekarang? Perhatikan yang tercetak tebal ini. Strukturnya adalah model plus I, can plus I, can plus subject plus verb, can plus subject plus verb, seperti itu. Paham ya? Jadi, can I ask a question, please? Can we go home now? Nah, kayak gitu. Jadi, kira-kira seperti itu cara menggunakan can ini untuk meminta izin. Lalu, kita menggunakan could sebagai bentuk... Could ini adalah sebenarnya adalah bentuk past tense-nya dari can. Nah, tapi ketika kita menggunakan could, ini bisa digunakan untuk sebuah permintaan izin dalam situasi yang lebih formal atau lebih polite. Polite ini lebih sopan. Jadi, lebih sopan daripada menggunakan kata can tadi. Contohnya, could I ask a question, please? Could we go home now? Nah, jadi kalau kita sama orang tua kita atau sama seseorang yang kita hormati, kita lebih enak kalau pakai could ini. Paham ya? Lalu kemudian kita juga menggunakan may. May ini artinya adalah boleh. Kalau ditaruh di depan, jadinya bolehkah? Seperti itu. May ini adalah bentuk formal yang lainnya dan bentuk polite-nya. Polite-nya. Bentuk sopan-nya. Contohnya adalah ini. May I ask a question, please? Terus, may we go home now? Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi, caranya kayak gitu. Nah, kita menggunakan can, kata can ini, untuk memberikan izin. Jadi, kalau kita tadi meminta izin, menggunakan can, maka jawabannya untuk memberikan izin juga menggunakan kata can. Contohnya adalah seperti ini. You can go home now if you like. You can borrow my pen if you like. Kayak gitu. Jadi, can we go home? Yes, you can go home. Nah, kayak gitu. Kalau memberi permission, memberi izin, strukturnya adalah subject plus can plus verb. Ya, kayak gitu. Paham ya? Nah, juga dengan may ini juga. Untuk memberikan izin juga. Contohnya adalah, you may go home now if you like. Nah, strukturnya adalah subject plus may plus verb. Kayak gitu. Kalau bertanya kan, may I go home now? Maka jawabannya, you may go home now. Nah, kayak gitu. Paham ya sampai sini? Lalu kemudian, we can use, we use can, kita menggunakan kata can untuk mengatakan bahwa seseorang punya izin. Maksudnya, seseorang diizinkan untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah seperti ini. We can go home out whenever we want. Kita diperbolehkan. Kita bisa keluar kapanpun kita mau. Students can travel free. Murid-murid bisa bepergian gratis atau secara bebas. Seperti itu. Paham ya? Jadi, ini artinya student can travel. Ini artinya para siswa bisa atau diperbolehkan untuk bepergian. Kayak gitu. Strukturnya sama. Subject can plus object. I know verb. Lalu kemudian ditambahin kata-kata pelengkapannya. Seperti itu. Paham ya? Nah, kita juga menggunakan may ini untuk bahwa seseorang itu punya izin juga, tapi dengan cara yang lebih formal dan cara lebih sopan. Contohnya adalah students may travel free. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sekian dulu video kali ini. Silahkan like, subscribe, and share. Jadi, supaya videonya berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat datang. selamat menikmati